ITC Cempakamas, salah satu pusat perbelanjaan terpopuler di Jakarta, saat ini mengalami penurunan jumlah pengunjung yang cukup signifikan. Padahal, penurunan jumlah pengunjung ini terjadi jauh sebelum merebaknya COVID-19 di Indonesia. Situasi tenang ini berdampak langsung pada para pedagang di mal, karena rendahnya jumlah pengunjung sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan sang penjual mengutarakan keluh kesahnya di media sosial yang kini marak di kalangan pengguna. Peristiwa ini tentu menarik simpati berbagai jaringan, namun tak sedikit pula dari mereka yang beranggapan bahwa masalah ini terjadi karena semua masyarakat membeli barang kebutuhan melalui toko online. Offline dan online juga sepi, daya beli masyarakat sama-sama menurun, tulis salah satu saluran. Terima kasih telah menonton!